TK Negeri Dua Padang, Kecamatan Padang Barat, menyelenggarakan kegiatan Open House Kewirausahaan Pangan dan Pasar Tradisional, murid TK Negeri Dua Padang di halaman sekolah pada kamis pagi. Acara ini dibuka langsung oleh kasih pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang, Susi Fitria. Open House Kewirausahaan Pangan dan Pasar Tradisional murid TK Negeri Dua Padang, salah satu program dari sekolah ini untuk mengajarkan dan memperkenalkan kewirausahaan pangan dan pasar tradisional sejak dini, dengan menyediakan berbagai pahan pangan dan berbagai kebutuhan yang ada di pasar tradisional di antaranya, komuniti bahan pokok, ayam, dan daging. Untuk dari Dinas Pendidikan, tentunya kami dari adanya dengan adanya pendidikan usia dini ini, mungkin kami nantinya akan menciptakan bagaimana anak-anak di usia dini ini nanti akan lebih termotivasi dengan adanya acara seperti yang kita adakan di STK Negeri Dua ini, di mana mungkin nanti akan terjadi pengenalan dari yang belum tahu jadi tahu, dan mungkin anak-anak kita di lingkungannya karena kita di kota padang mungkin jarang untuk bersosialisasi dengan adanya alat-alat pertanian, bahan-bahan sandang pangan, jadi mungkin akan lebih dimengerti dan nanti akan diminati, mungkin nanti besarnya anak-anak dia akan lebih tahu mungkin program ini untuk mungkin jadi masa depannya nanti. Dinas Pendidikan Negeri Dua Padang mengadakan kegiatan program sekolah yang bertujuan untuk mendidik murid-murid Dinas Pendidikan Negeri Dua Padang dalam hal kewirausahaan. Karena di sekitar kita kan ada pasar, kemudian lagi kita kan tinggal di perkotaan, jadi untuk anak-anak perkotaan memanfaatkan lahan di depan rumah mereka, bagaimana mereka bisa menanam tanaman di dalam polybag, tidak di tempat yang ladang besar. Kita punya pasar tadi sana, itu swadaya dari sekolah untuk memacu anak, untuk melaksanakan pasar tadi sana tersebut. Dan kita juga punya tanaman-tanaman di sekitar sekolah kita, ada cabai, ada kerum, di polybag.